selamat menikmati 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 nah jika adonannya sudah mengembang kental dan berjejak kita matikan mixernya bahan berikutnya kita siapkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan tambahkan 50 ml minyak sayur selanjutnya kita masukkan beberapa sendok sayur adonan coklat adonan kue ke dalam margarin kita gunakan teknik pancing supaya margarinnya mudah tercampur rata di adonan kue kemudian tambahkan setengah sendok teh pasta coklat sekarang ini kita aduk dulu sampai margarinnya tercampur rata nah jika sudah tercampur rata sekarang kita tuang kembali ke adonan kue sekarang kita aduk balik dengan spatula sampai tercampur rata nah jika adonannya sudah tercampur rata sekarang kita masukkan ke dalam loyang selanjutnya kita aduk dengan sumpit untuk memecahkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan panaskan oven sebelumnya suhu 160 derajat celcius api atas bawah kita panggang kue selama 20 menit karena bagian atas kue belum kering kita naikkan ke rak tengah panggang dengan api atas saja dengan suhu 175 derajat celcius selama 5 menit nah setelah dipanggang api atas 5 menit sekarang kita angkat kuenya kita hentakkan beberapa kali kuenya untuk membuang uap panas setelah kue tidak begitu panas lagi sekarang kita keluarkan dari loyang sekarang kita semprot dulu dengan buttercream kita masukkan buttercreamnya ke plastik segitiga lalu semprotkan ke atas kue supaya ketebalannya sama sekarang kita ratakan buttercreamnya dengan spatula nah kita polis seperti ini saja tidak perlu terlalu rapi karena nanti atasnya kita tutup dengan topping coklat sekarang kita potong dulu kuenya jadi 36 iris ini dipotong dulu dibagi jadi 6 baris nah sekarang kita kasih dark cooking coklat kita parut dengan parutan keju selanjutnya kita rapikan coklatnya dengan garpu sekarang kita kasih topping cherry yang dipotong kecil-kecil terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai support terus Linske Channel dengan cara subscribe jika kalian suka dengan videonya silahkan di like dan share sebanyak mungkin nah supaya tidak ketinggalan resep berikutnya jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng nah buat ide jualan kita masukkan kuenya ke box kue ukuran 22 cm nah cakep banget ya kue coklatnya yuk kita cobain ya rasanya enak legit lembut dan wangi coklat cocok banget buat ide jualan atau kue untuk acara nah selamat mencoba semoga bisa bermanfaat selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba